Intro Terima kasih Kami dari Medium Lindok Post Group By Koran Youtube maupun online-nya Akan melakukan dialog Ataupun wawancara langsung Dengan Kepala Bidensi Pemerintah Berkala Bidensi Pemerintah Rahmat Hidayat Sertanya pendidikan Terkait dengan Kisuh Terkait dengan Persoalan honorer Yang di luar Ataupun ditingkat dengan masyarakat Sekarang ini Berbagai asumsi Saling tuding Saling salah penyalahan Antara satu sama lain Di Facebook Ada zor-zoran Yang menyalahkan Saudara Rahmat Yang menyalahkan Bukati sebelumnya Dan juga Dan lain sebagainya Banyak persoalan-persoalan yang muncul Ini kami sore ini Berkepatan dengan Jam 15 Kurang 5 Minit Berada di ruang kerja Rahmat Hidayat Sertanya pendidikan Yang juga Kepala Dinas Pemerintah Dan belaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Berikut ini Kami akan menguat Kepala Dinas Pendidikan Sertanya pendidikan Di Kabupaten Mandeling Nantara Kami ingin Mendapat jawaban yang jelas Dari saudara Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dimana sebenarnya Titik kelemahan Daripada Adanya beberapa orang Ataupun sejumlah orang Baik yang lama Maupun yang baru Tidak terupdate lagi Menjadi Buruh Ataupun tidak ada Datanya Di dalam SK Atau juga SK global Daripada Buruh yang ada Di Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Berikut ini Berkerja di Pemerintah Dinas Pendidikan Tanggal 28 Juni Hari segininya Namun Sertizap Dengan Dinas Pendidikan Yang lama Baru tanggal 29 Nanti selasanya Pertama Begitu kita Diamankan oleh Pak Bupati Menjadi Dari Kepala Dinas Karena Sebelumnya Kita sudah tahu Bahwasannya Persoalan Yang paling Kusial Dan Sekiranya Dipaskan Persoalan Gaji Honorer Maka Kita Atau saya Sampaikan Langsung Memang Dibendahara Apa Kendala Kenapa Gaji Honorer Tidak Tertetan Saya Banyak SK Bagaimana SK Bagaimana SK Sudah keluar Dua Mingguan Lewat Artinya SK Ini keluar Sebelum Pdk kita Ada Itu pertama Terus saya Jelaskan Jadi Ada Istri Dibendah Masyarakat Oke SK Sudah keluar Bagaimana Kendala Tenggadian Kenapa Dibendah Jadi Alasan Dari Dendara Pada Saat Itu Bahwasannya Hampir Seluruh Rekening Bank Dari Buruh TK Sini Sudah Mati Kenapa Mati Saya Kita Pertanya Karena Rata Rata Buruh TK Sini Kalau Sudah Tidak Menyisahkan Saldo Minimal Ditabungan Sehingga Pada Waktu Satu Tahun Tidak Ada Uang Yang Masuk Kira 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 Otomatis Masuk Saldo Minimal Tidak Tersediakan Kira Buruh Kita Itu Merupakan Alasan Tepat Dari Semua Jadi Saya Sampaikan Kira Semua Pak Ini Harus Tentaskan Saya Tidak Mau Tau Walaupun Tidak Harus Ada Yang Misalkan Minimal Besok Hari Selasa Oke Situ Kira Semua Baru Yang Sudah Nomor Lekir Ningga Lengkai Alhamdulillah Fadal Selasa sudah terposting di sekitar 193 orang dan pada posisi hari ini mudah-mudahan sudah terposting sekitar 613 orang dari 2289.000 TKS di SK Global di SK Global sudah terposting 613 jadi posisi sekarang kalau ada si pengusur mengatakan binasmen berlambat itu tidak benar kenapa? karena sekarang ini ada di burung TKS bagaimana secepatnya memberikan nomor kini kepada kita lebih cepat diberikan lebih cepat cair jadi sekarang kita sudah memanfaatkan kepanjangan penanggungan kita di wilayah pada hari Rabu saya sudah rapat dengan korwin kecepatan penintasan gaji tenaga honorer atau TKS di uang binas pendidikan akan lebih cepat tercahkan jadi sekarang korwin kita bekerja dengan bekerja sahabatnya sekolah untuk mencari nomor kini ini soal pencerahan dari walaian nomor kini kita hari Senin depan ini sudah tentas semua semua yang terletakkan di dalam SK Global bagaimana dengan guru yang mengaku sudah berapa tahun ada 5 tahun ada 11 tahun yang tidak tergantung di dalam SK Global jadi itu belum yang kami sampaikan tadi sudah kita sampaikan SK daripada global ini keluar sebelum SK Global kita keluar artinya untuk kerekelunan untuk pendatang kembangnya tidak ada pada saat itu kita tidak ada untuk mengatur ini bagaimana pula lah kita bisa menjawab terhadap ini mungkin bagaimana solusi untuk yang tidak keluar inilah kita berharap nanti antara sesama dengan kepentingan dan di natal kita harus bersama bagaimana kita keluar tapi kalau kenapa tidak keluar kami tidak bisa menjawab karena kita tidak terlibat di dalam rekrutmen itu sampai sekarang jadi bagaimana pula kita menjawab karena SK itu sudah keluar 2 minggu sebelum SK Global kita keluar namun kita tidak bisa memilihkan masalah yang terjadi termasuk masalah pencairan daripada honornya dan juga masalah dan sampai sekarang terjual kami sampaikan kita sudah ada dikunjungi lebih kurang 80 orang di BKS yang tidak ada SK nya tadi baru juga ketua-ketua PGRI kecamatan bersama kita membicarakan yang juga dan kita juga sudah diskusi dengan beberapa anggota DPR Komisi A tentang persoalan ini bahkan saya sampaikan kepada anggota DPR Komisi A tolong dipanggil saya RTP tentang ini ini salah satu solusi yang cepat yang kita buat agar persoalan ini bisa dibicarakan karena kami menganggap persoalan di TKS yang belum yang tidak ada SK nya di SK Global sekarang ini sudah menjadi persoalan yang harus segera kita dilintaskan namun kekuatan 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 ini tidak terlibat dan tidak tahu ada juga yang akan kepada kami honor cair SK Global tidak ada ini bagaimana honor cair dari Batang Latan ini Batang Latan sama Siabu Batang Latan dari Siabu beberapa orang tadi dari Batang Latan 20 SMP honor cair di SK Global dan di SK yang di buat Covid tidak ada ini bagaimana kalau saya kalau ada honor cair sekalian kami rasa tidak mungkin karena update data SK Global kita sudah nilain sum nama nomor ini sudah ada mana lah mungkin pula tidak ada di SK itu ya honor nya saya jadi kami rasa tidak mungkin ya kan SK Global itu laporan dari bendara sudah dibatuhi sistem komputer yang ter-SK tahun 2021 dan dia tidak berdasarkan SK yang lama untuk mentaulasi dengan berkening tetapi berdasarkan SK yang baru dia dimasukkan ke dalam suatu sistem komputer sudah ditandainya mana yang bermasalah dikeningnya yang ada di SK Global yang baru mana yang bermasalah sudah ada semua situ dengan tanda-tanda warna ada itu ada merah ada hijau ada kuning jadi tidak akan mungkin menurut kami ada yang cair honornya tidak ada SK Global itu tadi banyak-banyak ada beberapa orang ada guru SMP sama guru SDA dia sudah telah ambil uangnya Rp5.100.000 datang SK dari Corwin dikasih kepada kepala sekolahnya namanya tidak ada itu ada beberapa tempat itu oke terima kasih pesan dan harapan kepada guru-guru yang tidak tergantung namanya di SK Global ataupun posisi sekarang akan jangan menimbulkan image buruk ataupun di pemerintahan yang akan datang ini tidak menjadi kesalahan yang baru kesan dan harapan daripada bekadis jadi kita pun selama 3 hari ini melaksanakan tugas di pendidikan kita sudah sekitar yang sampai di awal sudah yuk 8.000 orang di buktikan sekitar yang tidak ada namanya di SK Global agar kita banyak diskusi disini pesannya yang pertama kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi yang bermasalahan tentang guru-guru saya pun sangat kasihan juga karena saya punya juga guru-guru saya punya guru-guru apalagi ada yang sampai 15 tahun masa kerja ada yang bersertifikasi jadi untuk itu saya sudah menimbulkan keuntin untuk menitabulasi secara detail mana guru-guru TKS yang ada SK-nya tahunnya melewat yang tidak masuk baru bisa kita bicara rata karena tim ini belum selesai dulu kita tugaskan semalam tim untuk menitabulasi ini sehingga kita tahu nanti siapa yang tidak masuk berapa TMT daripada dia sudah honorer berapa usianya di sekolah mana apa statusnya apakah sertifikasi atau tidak ini tidak boleh ditabulasi mungkin nanti data tabulasi ini lah yang akan kita jadikan bahan kita manakala DPR Kampat Maningata DPRB Komisi A menurut kita DPRB jika kita bisa lebih mudah mencari solusi-solusi dan mencari perkenangan masalah ini jadi pesan kita kepada seluruh rekan-rekan saudara-saudara Bapak Ibu Guru yang ada di Kabupaten Natal yang tidak yang ada namanya di SK Global mohon bersabar berikan doa dan dukungan dan berikan kepada kita semangat mengerisakan persoalan ini kami akan berpercaya dengan kebersamaan di Mandan Natal dengan bersama-sama antara eksekutif dan dewasilatif dan juga masyarakat ini persoalan ini bisa kita pecahkan karena tidak ada persoalan yang tidak bisa kita pecahkan dan juga dengan keikhlasan bisa kita pecahkan jadi ini pesan kita bersabar berikan hubungan dan berikan doa dan mudahan persoalan bisa kita dikaskan secepatnya manakala ada nantinya akan secepatnya kita beritahukan kepada ketan-ketan guru yang tidak ada namanya dan kepada saudara-saudara kita yang ada di Mandan Natal kalau ada hal-hal yang tidak pas kita tahu tentang jelas pendidikan mungkin hal yang pertama banyak kalah dan konfirmasi kami kepada kita dan membuat berita-berita yang tidak pas di neksos yang bisa menuju ataupun yang bisa merusak persatuan di antara guru-guru yang ada di Mandan Natal kita sudah siap bahkan yang Mono sendiri pun siap saya layani di kampung ini untuk membicarakan persoalan ini saudara-saudara khususnya para bumbu baik pengurus organisasi apa saja pun yang tidak tahu banyak memberikan statement argumentasi dan juga kitingan fitnah karang-karang fitnah terhadap dunia pendidikan ini kita sudah sama-sama dengarkan apa yang telah disampaikan bagi saudara Rahmat Hidayat sebagai kepala dinas pendidikan Bupakan Mandan Natal kita dengar secara bersama-sama jadi tidak ada fitnah dan tidak ada seartinya tidak ada memputuskan dan juga tidak ada niat kami dari perintah pos untuk membesar-besarkan atau menganggungan saudara rahmat tetapi kita dengar sendiri tergantung kita sebagai masyarakat Keputaten Mandan Natal mau kita tangkapi positif Alhamdulillah mau negatif itu urusanmu kalau tangkapi ini lagi itu urusan dengan saudara Rahmi kami dari Merintang POS kebetulan sangat betul memberitakan persoalan secara tidak sengaja kami jumpa di dalam tempat memang dengan saudara salah seorang nanti kami persoalan ini akan kami kembangkan lagi nanti kepada komisi 1 DPRD Kabupaten Mandirin Natal kepada kedua komisi 1 khususnya Adinda Jubeida Nasution kami dari Merintang POS sudah melakukan wawancara dialog langsung dan kita dengarkan sama-sama ini akan di backup di DPRD saya yakin betul adik-adik kita saudara kita babere keponaan kita yang guru yang tidak masuk dalam SK pada periode 2021 ini sedikit dia akan sedih karena kawan-kawannya sudah menerima mohon maaf karena itu hak mereka adalah sebagai guru gaji mereka itu hak mereka yang tidak terdaftar mohon bersabar tapi saya yakin betul dengan kalimat yang disampaikan oleh saudara Rahmat Pidayat tadi saya yakin betul beliau ataupun rekan-rekannya di Dinas Pendidikan yang sudah sampai 600 613 613 orang sudah dibayar saya yakin di perubahan APBD akan mereka perjuangkan nanti persoalan daripada gaji buruh nanti marilah di periode daripada Bapak Suheri dan Atika nanti persoalan persoalan guru honorer tidak ada lagi seperti tahun-tahun sebelumnya inilah kita sama-sama insyaallah kita berdoa kepada Tuhan yang maesah agar persoalan ini di akhir tahun 2021 ini yaitu di Desember di APBD 2022 semua tidak ada lagi persoalan seperti ini di belakang hari demikian yang dapat saya sampaikan jika saudara-saudara kurang puas kami bukan penguas kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa subscribe Maling Tampos komen like dan bunyikan lonceng merah selamat menikmati